Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah sebanyak 12 jenazah korban kecelakaan maut di Tol Jakarta Cikampe, km 58 telah teridentifikasi. Isak tangis keluarga korban pun pecah saat prosesi penyerahan jenazah. Isak tangis keluarga korban kecelakaan maut di Tol Jakarta Cikampe, km 58 pecah saat prosesi penyerahan jenazah kepada pihak keluarga di Rumah Sakit Polri Kramacati, Senin Siang. Tim Disaster Victim Identification telah berhasil menyelesaikan proses identifikasi korban yang sulit untuk diselesaikan karena kondisi korban yang rata-rata mengalami luka bakar hingga 90 persen. Satu persatu jenazah korban kecelakaan dikeluarkan dari RS Polri Kramacati. Selanjutnya, jasad korban dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dibawa ke kediaman keluarga masing-masing. Dan saat ini proses penyerahan jenazah kepada keluarga korban akan dilakukan dan ambulan sudah kami siapkan. Dengan selesainya proses identifikasi korban, jasad harja menyerahkan santunan senilai 50 juta rupiah kepada ahli waris korban. Penyerahan santunan bisa cepat dilakukan karena jasad harja telah menerima data korban sebelum dimulanya proses identifikasi. Ketika hasil DNA sudah keluar pukul 10 tadi, kemudian dilakukan klarifikasi dengan keluarga, kami secara sistem sudah melakukan transfer. Karena kami secara sistem sudah terintegrasi, sehingga proses santunan sudah dapat kami sampaikan kepada ahli waris. Seluruh korban dalam kecelakaan ini berusia 10 hingga 55 tahun, termasuk pengundi Grand Max yang terbakar usai menabrak bus saat melintasi lajur kontraflow pada pelaksanaan Arus Mudik Lebaran 2024, Senin 8 April. Rata-rata korban teridentifikasi melalui hasil pemeriksaan DNA, selain dari ciri fisik maupun properti korban yang ditemukan di lokasi. Sebelumnya, pada saat kecelakaan baru terjadi, tim DVI menyebut, proses identifikasi seluruh korban membutuhkan waktu 1 hingga 2 pekan.